Pemirsa gaya hidup mewah pejabat di Kementerian Keuangan usai viral harta kekayaan milik pejabat non aktif di Jen Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Beacuka Yogyakarta menjadi sorotan. Seolah tidak pernah berakhir mulai dari gaya hidup mewah terpidana Gayus Tambunan yang terjerat kasus suap hingga Rafael Aluntri Sambodo dan Eko Darmanto. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi pun mensinyalir adanya dugaan kerajaan atau geng-geng di lembaga yang membidangi urusan keuangan negara. Benarkah kasus yang baru terungkap karena viral ini seperti fenomena gunung es? Kita langsung saja berbincang dengan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Girindra Kamrus Samad. Selamat sore dan juga Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Ucok Sky Qadhafi. Selamat sore Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Saya mungkin ke Pak Kamrus Samad terlebih dahulu. Pak, Anda sebagai anggota Dewan IPA, bagaimana tanggapan Anda melihat gaya hidup mewah para pejabat? Ini sah-sah aja nggak sih sebenarnya selama mereka bayar pajak dan selama itu hartanya itu harta mereka, benar? Mbak, tentu kita semuanya ikut prihatin ya apa yang setengah terjadi di Direkturat Jenderal Perpajakan. Karena salah satu institusi strategis, salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional kita yaitu menyangkut penerimaan negara yang dipercayakan kepada ADJP dan ini kemudian mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Dan kehidupan mewah yang disampaikan tadi tentu tidaklah pantas, tidaklah tepat, di tengah keadaan ekonomi masyarakat masih dalam keadaan pemulihan. Bahkan angka kemiskinan kita akhir-akhir ini menurut BPS di kuartal ketiga tahun 2022 justru mengalami peningkatan, pengangguran juga belum signifikan mengalami penuhunan, dan tentu ini menjadi perhatian kita. Kemudian ini juga menyangkut kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan kita. Karena itu inti dari semua ini kita ingin juga mendengarkan penjelasan secara resmi dari Dirjen Pajak sejauh mana sebetulnya reformasi perpajakan yang telah dicanankan di dalam kurung waktu 10-15 tahun terakhir. Sehingga terutama reformasi perpajakan di bidang SDM, governance-nya, kuntabilitasnya, dan seterusnya selain penataan kelembagaan, organisasi, penguatan infrastruktur, dan seterusnya. Infrastruktur layanan tentunya, tetapi yang ingin kita tahu adalah sejauh mana kesiapan SDM kita di tengah kehidupan kita yang semakin terbuka. Dalam hal keterbukaan, kejujuran mereka, dan juga pola hidup atau culture yang sepatutnya tidak dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang masih banyak sekali kesulitan hidup. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam satu minggu atau bahkan 10 hari terakhir ini, telah banyak tindakan yang sudah dilakukan. Mulai daripada dari pihak Kementerian Keuangan maupun juga dari pihak penegak hukum yang sudah TSK dan seterusnya, kemudian yang bersangkutan ayah daripada ini juga telah mengundurkan diri dan tengah menjalani pemeriksaan baik oleh pemeriksa internal, pemerintah, inspektorat jeneral di Kemengkiu maupun oleh aparat hukum. Jadi kita masih akan terus mengawasi, memantau, dan juga menunggu hasil. Utamanya dari kami sebagai mitra Kementerian Keuangan, kita ingin mendengarkan penjelasan. Hasil pemeriksaan internal pemerintah dari inspektorat jeneral yang sebetulnya dia memiliki tupoksi, mengawasi, mengaudit, merepiu kebijakan, program, penggunaan anggaran, bahkan perilaku dari seluruh aparat yang ada di jajaran Kemengkiu, bukan cuma Direkturat Jenderal Perpajakan. Ini yang kita ingin minta nanti penjelasan dari Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak, dan juga Inspektorat Jenderal tentang hal tersebut. Begitu Mbak. Baik, kalau dari Kam Rus, selamat ini ya Pak Ucok bahwa mungkin waktunya atau momennya tidak tepat begitu melihat kondisi ekonomi saat ini yang kurang begitu baik. Dan sudah menjadi rasio umum sepertinya gaya hidup mewah pejabat di Kementerian Keuangan. Bagaimana tanggapan Anda Pak Ucok? Iya, memang tidak ada perubahan ya di dalam Kementerian Keuangan ya. Sejak kasus gayus ya, sampai sekarang Rafael itu nggak ada perubahan sama sekali. Tetap, tidak ada reformasi pun tidak ada. Biarpun kita udah ngutang, Menteri Keuangan itu ngutang duit ya untuk melakukan reformasi dalam internal Menteri Keuangan dan Kebajakan, sama sekali tidak ada. Malah, sistem perkebajakan kita ini sangat kuno dibandingkan dengan Amerika Serikat gitu ya. Kuno maksudnya, akibat kuno makanya yang enak itu ya apalagi pajak. Kayak gitu. Coba kita bandingkan. Di Amerika itu, Amerika Serikat itu, siapa yang bayar pajak itu, itu online. Itu online, namanya tercantum. Semua masyarakat bisa lihat, misalnya saya ya, itu harus ketahuan, saya bayar pajak berapa, gitu ya, pajak apa yang saya bayar, itu harus di online-kan ke publik. Ini nggak ada. Coba sekarang, ketua MPR misalnya, kita nggak tahu dia bayar pajak atau tidak, kita tidak tahu karena sistem nggak online. Nah makanya terjadilah di sini negosiasi. Makanya dampaknya apa? Apalagi pajak yang kaya, itu yang terjadi. Itu yang harus dikritik oleh DPR, jangan minta penjelasan ke Kementerian Keuangan. Ya, Pak Ucok, tapi kan, mohon maaf Pak Ucok, tapi kan LHKPN ini bisa diakses publik. Iya, tapi kan nama-namanya tidak ada. Misalnya saya nih, Ucok Sekai Kedapi, saya, nama saya harus di online-kan, saya bayar pajak, gitu kan. Nama saya bayar pajak, tapi saya bayar pajak apa? Apakah bayar pajak, apa namanya, PBB, SNK, itu harus tercantum di publik. Supaya kita ini memang punya hak sama, oh ya Ucok bayar pajak. Ini kan dia kena tahu. Pernyataan kita, pengusaha kita, bayar pajak? Enggak, berapa bayar pajak? Pajak apa yang dia bayar? Enggak ada yang tahu. Makanya yang enak, apalagi pajak, bisa negosiasi, kayak gitu. Itu, itu yang harus dirombak itu sebetulnya. Itu, itu artinya apa? Artinya, dirijen pajak itu harus dipisahkan dengan Menteri Keuangan. Karena Menteri Keuangan itu adalah bendahara negara, gitu kan. Diriban pajak, penerimaan negara. Aku bandingkan, Menteri Keuangan, disitu ada yang namanya penerimaan negara, ada bendahara negara. Itu namanya koru, Menteri Keuangan itu. Disitu ada penerimaan, ada yang namanya pengeluaran. Gak ada menteri yang namanya, gak ada yang namanya satu-satu di Indonesia, terlebaga yang mengeluarkan dan menerima. Hanya Menteri Keuangan. Makanya koru, Menteri Keuangan itu. Kayak gitu. Makanya, coba Menteri yang lain. Menteri yang lain itu hanya pengeluaran. Pengeluaran semua. Belanja semua. Ini Menteri Keuangan ini belanja penerimaan, makanya koru. Makanya pantes. Dari gayus sampai sekarang, mereka itu gak bisa dirombak. Gak bisa diperbaiki menternya aparat pajak itu. Termasuk, tuh, Menteri Keuangan itu harus mundurkan diri, tuh. Gak pendah, itu udah. Tanggapan Anda, Mas Kamrus, bahwa Kementerian Keuangan harus dipisah dengan Departu Pajak? Jadi, saya kira apa yang disampaikan Pak Ucok ini sesuatu yang sangat positif sebagai bentuk pengamatan kritis terhadap situasi hari ini dan harapan ke depan. Memang diskursus beberapa waktu yang lalu sebelum kita menetapkan Undang HPP di beberapa tempat, beberapa kali muncul pandangan-pandangan perlunya institusi perpajakan itu berdiri sendiri, memiliki badan, lembaga tersendiri, dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden misalnya, dan fokus pada penerimaan negara. Sehingga akuntabilitas penerimaan negara betul-betul bisa berada di satu pintu dan bisa dikontrol, diketahui oleh publik. Itu juga memang pernah menjadi diskusi yang sangat serius di parlemen. Kemudian yang tidak kalah penting sebetulnya memang adalah pembangunan korteks. Jadi, korteks ini memang setiap kita rapat dengan dirjen pajak, selalu kita mempertanyakan. Karena ini adalah infrastruktur pelayanan pajak untuk wajib pajak, yaitu korteks, yang dilakukan secara multi-years, yang tidak selesai-selesai sampai sekarang, kalau tidak salah, sudah tahun keempat. Ya, tahun keempat. Dalam membangun sistem layanan ini, yang tadi Pak Ucok sampaikan, kita tidak bisa mengetahui siapa, atau publik belum bisa mengetahui siapa yang sudah membayar sepajak, siapa yang belum, kecuali petugas pajak itu sendiri yang bisa mengetahui dan wajib pajaknya. Nah, korteks ini tentu kita mengharapkan bisa memberikan satu kualitas layanan yang lebih akuntabel. Dan itu yang memang belum selesai, Pak. Karena itu ke depan, sekali lagi, sekali lagi, reformasi perpajakan tetap akan kita dorong tanpa mengabaikan masukan-masukan perlunya, misalnya pemisahan antara tugas penerimaan negara dan tugas pengelolaan keuangan negara. Atau pengelolaan pengeluaran negara, termasuk di dalamnya kekayaan negara. Itu memang satu masukan yang sangat berharga dan ini perlu menjadi perhatian kita semuanya untuk membangun satu konstruksi berpikir, sehingga ke depannya dalam, misalnya kalau itu muncul dan menjadi serius dan menjadi atensi dari pihak pemerintah eksekutif dan DPR tentu memerlukan masukan kajian sehingga kelembagaannya ke depan akan jauh lebih aware terhadap tuntutan publik. Karena wajib pajak sekarang ini kecenderungannya teks rasio kita memang 2022, kita bisa melampaui target. Lebih dari target tahun 2022, karena ada sumber pendapatan penerimaan negara dari beberapa komoditi yang berbasis ekspor. Tapi bukan pada fundamental kesadaran wajib pajak. Nah, di tengah rendahnya kesadaran wajib pajak ini, kemudian kasus demi kasus masih terus muncul. Maka kekhawatiran ini memang mau tidak mau menjadi perhatian kita. Langkah apa yang tepat dilakukan hari dan ke depan? Ya, memang menurut saya, yang dievaluasi bukan hanya pada level Eselon 3, tetapi juga Eselon 2 dan Eselon 1. Ini memang juga harus dievaluasi secara sungguh-sungguh, karena ini adalah satu sistem, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau di Rafael itu Eselon 3, maka pasti ada, berada di KPP Jakarta Selatan 2, maka ada kanwilnya, kemudian ada direktur, ada dirjennya, dan seterusnya, sampai tingkat kementerian keuangan. Ini memang kita memerlukan banyak sekali tindakan nyata, konkret, dan cepat. Karena kalau terpercayaan wajib pajak ini turun, bahkan hilang, bahaya sekali buat pembangunan nasional kita. Kita sumbernya dari mana? Kalau bukan dari pajak, BA cukai, BA ekspor, BA impor, dan seterusnya. Itu kekuatan utama kita dalam mendorong pembangunan nasional dari segi sumber penerimaan negara. Nah, penggalian sumber-sumber potensi penerimaan negara juga dalam lima tahun terakhir ini memang tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak sumber-sumber baru yang karena kebijakan khusus misalnya, sehingga penerimaan negara menjadi meningkat. Nah, yang ada adalah adanya, tadi itu blessing tahun lalu, kemudian harga komoditi ekspor kita naik, sehingga penerimaan negara juga naik, surplus, atau melebihi daripada target. Pak Kamrus, tapi kan bergaca pada kasus mantan dirjen pajak Hadi Purnomo, Pak, justru dia menang gugatan di pra-peradilan. Tapi tanggapan Anda dijawab nanti ya, Pak ya. Kami akan segera kembali, Pemirsa, setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di MNP. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.